Intro Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta kini mengalami krisis keuangan terburuk dalam 40 tahun terakhir. Data per 20 Mei lalu menunjukkan dana kas tinggal 27 juta rupiah. Kendati demikian kegiatan pendampingan kasus terus berjalan. Jumlah pengaduan pun tak kalah banyaknya. Pada tahun lalu saja LBH Jakarta menerima 1.150 pengaduan dan yang terbantu sebanyak 201.165 orang. Sementara itu hingga 31 April tahun ini LBH Jakarta menerima sebanyak 447 kasus dengan 3.949 orang yang terbantu. Yang pasti tidak ada yang berubah dengan kerjaan LBH Jakarta baik itu monitoring kebijakan maupun penanganan kasus jadi kita justru semakin mengintensifkan semua ini semua kerjaan LBH Jakarta penanganan kasus tidak ada yang terganggu. Salah satunya adalah pendampingan bagi masyarakat petungangan Jakarta Selatan. Warga akhirnya mengadu ke LBH Jakarta setelah proses mediasi yang mereka lakukan tidak menemui titik terang. Warga kecewa dengan sikap pemerintah DKI terkait pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Jakarta lingkar luar atau JOR Barat 2 dari Ulu Jambi hingga Kosa Ambi. Sebab belum ada kesepakatan dari pihak warga, pemerintah telah mengeluarkan keputusan berisi tentang luas tanah dan isi tanah yang akan dibebaskan. Karena kalau misyawarah kan ada forum saling dengar, ada forum saling sepakat, tidak ada. Ternyata tanggal 4 November keluar surat keputusan Gubernur nomor 1907 yang kami baru tahu pada tanggal 19 November. Tidak terpenuhinya kesepakatan membuat warga memilih turun ke jalan. Dalam aksinya mereka meminta agar tanah dihargai 3 hingga 5 juta rupiah per meternya. Kasus ini sendiri sudah berjalan sejak tahun lalu. LBH Jakarta akhirnya melakukan pendampingan karena selama ini pemerintah tidak menyediakan sarana bantuan hukum bagi masyarakat yang menuntut keadilan seperti yang dialami oleh warga petukangan. Jadi yang kita gugat itu adalah SK Gubernur tentang penetapan nilai harga ganti rugi terhadap tanah warga petukangan. Nah, kenapa kita menggugat SK tersebut ke PT UN Jakarta supaya SK tersebut dibatalkan? Karena kita melihat bahwa proses pembentukan SK tersebut itu menyalahi prosedur dan peraturan perundang-undangan. Di masa lalu, LBH Jakarta memang selalu mendapat bantuan dari pemerintah. Ini tak lepas dari sejarah pendirian lembaga tersebut pada 1970 yang disokong oleh pemerintah pada zaman itu. Kini LBH Jakarta mulai banyak dilupakan orang, termasuk para bejabat. Bahkan sejak beberapa tahun lalu, pemerintah DKI Jakarta akhirnya menghentikan bantuannya. Keadaan ini memprihatinkan karena masih banyak orang miskin yang memerlukan bantuan hukum. Idealnya, bantuan hukum bagi rakyat miskin masuk dalam anggaran negara. Itu sebabnya rancangan undang-undang tentang bantuan hukum yang disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat amat ditunggu pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.